Sekarang kita ke bagian favorit saya, ini adalah hak belajar tiga semester di luar program studi, hak mahasiswa. Bayangkan semua mahasiswa kita, S1 kita, itu suatu hari harus berenang ke suatu pulau, di laut terbuka. Bapak, pada saat ini semua perenang-perenang kita itu hanya dilatih satu gaya saja, satu gaya itu adalah prodinya dia. Dan juga dia hanya dilatih di kolam renang, kolam renang itu kampus. Jadi bagaimana pada saat dia nanti nyebur di laut terbuka, dia bisa survive, dia belajar berbagai macam ilmu berenang. Dan jangan cuman berenang di kolam renang, karena kondisi laut itu sangat bervariatif. Apa profesi zaman sekarang yang hanya menggunakan satu rumpun ilmu? Hampir tidak ada. Semua profesi di dunia yang nyata itu membutuhkan kombinasi dari beberapa disiplin ilmu. Jadi apa kebijakan kita? Ini adalah 8 semester dari mahasiswa S1. Dari 8 semester itu, kami sebagai kementerian membijakan untuk perguruan tinggi memberikan hak 3 semester dari 8 semester itu bisa diambil di luar prodi. Saya harus tekankan, ini bukan pemaksaan. Kalau mahasiswa itu ingin 100% di dalam prodi itu, itu adalah hak mereka. Tapi untuk perguruan tinggi, wajib memberikan kesempatan mengambil 3 semester di luar prodi. Karena saya bisa membayangkan alangkah powerfulnya mahasiswa kita kalau kita kerahkan, memecahkan masalah dengan anak-anak mahasiswa terbaik dari seluruh Indonesia. gotong royong, membantu belajar dan berdampak sosial langsung. Memecahkan permasalahan, bukan teoritis tapi permasalahan yang benar-benar ada. Dan juga berinteraksi dengan berbagai macam adat, suku, perspektif, sosioekonomi Indonesia untuk memecahkan masalah yang real. Bapak-bapak dan ibu-ibu inilah yang namanya pendidikan.